Kerajaan Pajajaran adalah sebuah kerajaan yang terletak di Jawa Barat. Kerajaan tersebut merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang berjaya pada abad ke-13 hingga abad ke-16 Masibdihi. Berikut sejarah singkat Kerajaan Pajajaran. Awal Kerajaan Pajajaran didirikan pada tahun 1206 oleh Raden Wijaya yang kemudian menjadi Raja Pertama Pajajaran. Kerajaan itu berpusat di sekitar kota Papuan yang sekarang dikenal sebagai Bogor. Usia kemuliaan dibawah pemerintahan Prabu Siliwangi 1474-1513. Kerajaan Pajajaran mencapai masa kejayaannya. Pada masa ini Kerajaan Pajajaran telah mencapai kemajuan besar dalam bidang ekonomi, pertanian, seni dan budaya. Kehidupan sosial masyarakat Pajajaran juga syarat dengan tarian dan upacara keagamaan. Runtuh pada tahun 1579 Kerajaan Pajajaran diserang oleh tentara Demaki yang dipimpin oleh Tumenggung Alapalap. Menurutnya kekuatan Pajajaran membuat mereka tidak mampu melawan dan akhirnya punah. Setelah runtuhnya Kerajaan Pajajaran, pusat kekuasaan berpindah ke Banten. Namun hingga saat ini pengaruh Kerajaan Pajajaran masih dapat dirasakan di Jawa Barat, khususnya dalam bidang kebudayaan dan kesenian. Beberapa tradisi seperti tari topeng dan wayang kolek berasal dari Kerajaan Pajajaran. Kerajaan ini dikenal sebagai pengembang dan penyebar Islam di Jawa Barat. Beberapa peninggalan yang masih ada sampai sekarang antara lain, Kuil Cang Candi Cangkuang merupakan satu-satunya candi yang tersisa di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, peninggalan Kerajaan Pajajaran. Candi ini diakini dibangun antara abad ke-8 dan ke-15 Masehi. Candi Cangkuang menjadi saksi sejarah Islamisasi di Jawa Barat. Peninggalan selanjutnya ada Situ Cipuaya. Penampakan teruntuh Cipuaya merupakan kawasan peninggalan Kerajaan Pajajaran di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Situ tersebut terdiri dari beberapa makam raja dan bangsawan yang merupakan kerabat Kerajaan Pajajaran. Situ tersebut merupakan bukti peninggalan budaya dan sejarah Kerajaan Pajajaran. Nah, rupanya sekian dulu sejarah singkat tentang Kerajaan Pajajaran. Dari kami Arifin Rusmana mengucapkan terima kasih kepada teman yang sudah mampir ke Chanel ini. Dan jangan lupa subscribe.